Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bab dua ini tentang isim, jadi semua tentang isim disini disinggung Tapi isim yang ada dalam pecahan Isim yang ada dalam pecahan Karena kalau kita memecahkan atau mentasrib sebuah kata Maka dalam pecahan itu ada fi'il, ada isim Ah fi'ilnya sudah Jadi semua kata pecahan fi'il sudah aman Sekarang isim yang ada dalam pecahan Pertama isim adalah kata yang menunjukkan Atas sebuah makna pada dirinya Dan tidak disertai oleh waktu Saya ulangi isim adalah Kata yang menunjukkan atas sebuah makna Pada dirinya Dan tidak disertai oleh waktu Waktu itu lawan dari fi'il Ini pengerti yang kita sudah ulang di Nahwu Sorob sekarang lagi Dalam pecahan tasrib Terdapat padanya beberapa jenis isim Dalam pecahan tasrib Terdapat padanya beberapa jenis isim Supaya untuk nanti paham apa saja jenis isim yang kita akan pelajari Saya akan kasih dulu di papan pecahan secara global Secara umum Jadi kata kalau dipecah itu saya pecahkan satu wazan ya Fa'ala saja Semuanya dikiaskan Jadi fa'ala ini kalau dipecahkan bisa nanti Ya 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 Fa'alan Ini untuk wakilnya saja Fa'ilun Ya Ma'ulun Ya Kemudian Up'ul La'ta'ul Ya Ma'alun Ya Dua kali Ma'alun Kemudian Mif Dia dikasro huruf pertamanya Mif'alun Kemudian Pu'ila Terakhir adalah Yuk'alu Iya Kalau kita pecahkan ini Kata dalam bahasa Arab Pokoknya semua kata Kalau dia fi'il Saya bisa pecah menjadi ini semua Ini satu Dua Tiga Ini urutannya juga berdasarkan penelitian ya Urutannya ini Nanti begini urutan pecahannya Yang kita akan praktekan di bab terakhir Bab tiga Iya Tiga Ini empat Fa'ilun Ya Ini lima Ma'ulun Nam Of all Tujuh La'ta'ul Delapan Ma'alun Sembilan Ma'alun Sepuluh Mif'alun Sebelas Pu'ila Dua belas Yuk'alu Jadi semua kata dalam bahasa Arab Bisa dipecah menjadi Dua belas Garis besarnya Karena dari dua belas ini Bisa lagi dipecahkan kecil Tapi ini Ini saja dulu Semua kata Apapun itu Saya bisa pecahkan menjadi dua belas Misal Saya contohkan dia Kotala Saya bisa pecah menjadi Kotala Yaktulu Kotlan Kotilun Maktulun Uktul Lataktul Maktalun Maktalun Miktalun Kutilayuk Talu Paham kan? Jadi semua kata dalam bahasa Arab Yang mana yang penting antung tahu yang ini Ini nomor satu ini pertama Kalau antung tahu ini Setelah sisanya Gampang Karena semuanya teori Karena semuanya teori Nanti ini dua belas ini ada nama-namanya Tapi yang saya mau kasih tahu sekarang adalah Dalam pecahan ini Ada fi'il Untuk membedakannya Lihat tanwinnya Kalau antung tidak tahu Fi'il Tapi kan kita sudah pelajari bab satu Fa'ala Ini fi'il Ya'p'alu Ya'p'ulu 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 Fi'il Faham kan? Uf'ul Apa ini? Fi'il Lataf'al Fi'il juga Karena ini lataf'al ini Sama ini Kemudian Fu'ila Fi'il Yuf'alu Fi'il Jadi yang dalam kota itu semuanya fi'il Kalau kita lihat berarti Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti dalam pecahan itu kan ada dua belas Dua belas itu bagi dua Nam fi'il Nam isim Sisanya isim Fa'lan Isim Tanwin kan? Fa'ilun Isim Tanwin Map'ulun Isim Tanwin Map'alun Isim Tanwin Map'alun Isim Tanwin Mip'alun Isim Tan Tanwin Nah Ini kita sudah bahas Fi'il maklum Maddi Ini kita sudah bahas Fi'il mudari Maklum Ini sudah kita bahas Fi'il amr Paham kan? Ini juga kita sudah akan bahas nanti sebenarnya Tapi kita sudah bahas di tabel Ini sebenarnya nanti fi'il mudari Kemasukan jazim Makanya dalam tasrib Tidak dibahas ini Kenapa bisa begitu? Karena dibahas di nahmu Kenapa bisa disukun ini Sementara ini domah Ini fi'il mudari Kemasukan ala penjah Penjazim Jadi ini fi'il mudari Sudah kita bahas Ini fi'il lah Sudah kita bahas Fi'il maddi majuhul Ini yup'alu Sudah kita bahas Fi'il mudari Majuhul Jadi namanya fi'il sudah Aman Sudah selesai Semuanya Yang kita mau bahas sekarang adalah Isimnya Berarti ada enam Pak Lan Ini yang kita akan bahas Siapa dia Apa itu Bagaimana bentuknya nanti Fa'ilun Map'ulun Map'alun Map'alun Mip'alun Enam Inilah yang kita akan bahas Ini di bab isim Kapan selesai ini Nam ini Sampai ini Tamat bab dua Dipaham kan Jelas kan Jelas ini Jadi yang kita akan bahas Jenis isimnya Berarti kalau saya hapus Saya hapus Saya fi'il ya Saya hapus fi'il Berarti kita hapus ini Nah Inilah yang kita mau bahas Ini nanti nomor satu Nomor dua Nomor tiga Iya Nomor empat Dan lima Sekaligus karena sama Ini nomor enam Ini yang kita mau bahas Di bab dua Sudah tergambar sedikit ini Sudah tergambar sedikit Nah ini Sekarang kita akan masuk Rincian yang masing-masing Jadi saya baca ulang itu Dalam pecahan tasrib Terdapat padanya Beberapa jenis isim Sudah saya kasih tau kan Di papan Terdapat beberapa jenis Isim Iya Pertama Masdar Itulah tadi Dan setelah film Madi mudori Itu masdar Apa itu masdar Apa pola-polanya Bentuknya Nah ini kita akan Dikasih tau semuanya Masdar adalah Kata yang menunjukkan Atas kejadian Masdar adalah Kata yang menunjukkan Atas kejadian Yang kosong dari waktu Tentunya Kan isim kan Namanya masdar itu adalah Isim Pasti dia kosong dari Waktu Tidak terikat dengan waktu Dan berada Pada urutan ketiga Dalam tasrib Ini untuk memudahkan Ini disebut oleh Ulama bahasa Takrib Al-Faham Pendekatan Pemahaman Jadi yang namanya Masdar itu Adalah berada di urutan Ketiga-ketiga Antum pecahkan Sebuah kata Jadi kalau Antum pecahkan Sebuah kata Pasti Antum Akan mulai Dengan Fi'il Madi Fa'ala Nanti bisa diganti Dengan fa'ila fa'ula Paham kan? Pokoknya 22 Wazan Kemudian yang kedua Antum akan datangkan Fi'il Madari Iya kan? Yap'u Yap'a Yap'i Kan begitu nanti Iya? Pecahan ketiga Itulah Masdar Ini pendekatan Pemahaman Jadi nanti kalau disebut Mana itu Masdar? Oh dia berada Di urutan ketiga Kalau saya pecahkan Sebuah kata Itu pemula Tahu kan? Ketiga saya bilang Kota Layak Tulu Kotlan Mana Masdar? Mana Masdar? Dari mana Untuk tahu? Urutan ketiga Mana ayam Nauman An Mana Masdar? Mana Masdar Jala saya jelisu Julusan Jalisun Mana Masdar? Julusan Mana? Julusan Begitu Dari mana kita tahu Julusan? Urutan Ini pemula Jadi pemula itu Yang dia pegang Malah urutan ketiganya Paham kan? Kalau orang baru belajar Orang baru belajar Contoh Lihat contoh di buku Saya contohkan tiga kata Sebagai wakil Walaupun nanti adalah 22 itu Semua yang berada Di urutan ketiga Dalam 22 Kata fiil Dipecah Itu Masdar Contoh disini Nasara yang suruh Nasron Mana Masdar? Nasron Dorobayat ribu Dorban Mana Masdar? Fatahayat tahu Fathan Mana Masdar? Jelas kan? Semua dikihaskan saja Ini mudah Terus Setelah lewat Bersama kita Bahwa Fiil Ada tulati Tiga huruf Rubai Empat huruf Humasi Lima huruf Dan Sudasi Enam huruf Itu kan sudah lewat Saya cuma mau ingatkan Artinya Ada 22 wajan Terbagi ke Tiga, empat, lima, dan Enam Setiap dari fiil ini Yaitu 22 itu Masing-masing darinya Memiliki Masdar Itu dia Jadi kita akan bahas itu Mengulang bab satu Kesini Cuma bedanya Kalau bab satu fiil Bab dua adalah Isim Tapi ingat Kita dihematkan oleh Teor Jadi Semua yang telah lewat itu Punya Masdar Dipastikan itu Kalau fiil pasti punya Masdar Tidak ada fiil tidak punya Masdar Semuanya begitu Berikut Urayannya Kita akan ambil sedikit dulu Masdar fiil tulati mujarot Kita mulai dari tiga asli Mulai dari tiga asli Telah berlalu bersama kita Fiil tulati mujarot Ada tiga wajan Saya cuma ingatkan Yaitu Fa'ala Fa'ila Fa'ula Dari wajan-wajan ini Ada yang muta'adi Apa itu muta'adi? Apa itu muta'adi? Butuh pada objek Dan ada pula yang lazim Apa itu lazim? Tidak butuh pada Objek Yaitu wajan fa'ala dan fa'ila Ya kan? Fa'ala dan fa'ila Sementara wajan fa'ula Pastilah Lazim Ya kan? Kalau fa'ula pasti lazim Sementara fa'ala ada lazim ada muta'adi Fa'ila ada lazim ada muta'adi Fa'ula Pasti lazim Ini saya cuma ingatkan Masa lalu Paham kan? Sekarang Ada pun rincian masdarnya Kalau antum bertanya Kenapa itu diingatkan? Karena ada hubungannya dengan buat masdar Masdar itu juga dibuat kiasi Dibuat sesuai dengan teori Ada pun rincian masdarnya Masdar fil tulati yang muta'adi Yaitu bap fa'ala dan fa'ila Adalah fa'alan Masya Allah Ini menghemat umur ini Berapa ribu kata disana fa'ala Dan fa'ila Antum cuma periksa Muta'adi atau lazim Kalau dia fa'ala atau fa'ila Muta'adi Pastikan fa'alan Biar tutup mata Untuk buat saja Iya Misalnya Kotala Apa wazannya? Kotala Apa wazannya apa ini? Fa' Fa'ala Lazim atau muta'adi Lazim atau muta'adi Apa masdarnya? Fa'alan Ya inilah masa fa'alan Kalau fa'ala, fa'alan Kotlan ke fa'alan Kotala Masdarnya Kotala 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 Mana'a Fataha Jalasa Salah Jalasa muta'adi atau lazim Ini khusus yang siapa? Khusus yang? Muta'adi Salah lagi Sembarang ucapkan Pergi Jalasa Jalasa Jalasan Salah Paham kan? Itu untuk pa'ala Sekarang fa'ala Fa'ala Contoh Kata Sami'ah Mau kita buang masdarnya Wazannya dulu Fa' Fa'ila Setelah itu periksa Muta'adi atau lazim Sami'ah Apa artinya sami'ah? Mendengar Semua indera Namanya panca indera itu pasti muta'adi Dipastikan itu Namanya panca indera Mendengar Melihat Paham kan? Merabah Mencium Pasti muta'adi Kan pasti satu anggota badat Iya Masa orang cium pakai seluruh badat Aduh paham kan? Iya Jadi pasti satu Fa'ila Sami'ah Muta'adi Apa masdarnya? Sami'ah Sami'ah Syaribah Syaribah Kenapa itu beragu? Syaribah minum Minum pakai apa? Seluruh? Ya salah satu lah Maksudnya Syaribah 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 Mantap Farihah Salah Farihah apa artinya? Bergembira Kalau kata Wazan Fa'ila Maknanya Terkait dengan Kegembiraan Atau kesedihan Pasti dia Lazim Jadi Farihah Bisa farhan Hmm? Kalau fatah Bisa fatahan Itu Kalau fatah Kalau fa'ila Lazim untuk muta'adi Lihat Farihah Terkait dengan Kegembiraan Atau kesedihan Pasti lazim Berarti Tidak bisa farhan Paham kan? Apa dia? Sebentar Yang penting ini Ditahu dulu Jadi jelas ini? Wah ini Banyak kata disitu Atau bisa pelajar Ada yang belum jelas? Contoh Nasor Nasor Dorobad Doroban Fatah Fatahan Akala Aklan Fahim Fahaman Amina Amnan Samia Sam'an Hamidah Hamdan Pokoknya Iya Kan tinggal digaskan Dipahami ini Tarih Faham ini teorinya? Nah Ini Saya contohkan Cuman ada Delapan kata Itu wakil saja Sekarang Masdar Bapak Allah Yang lazim Sekarang datang Waktunya dia Kalau lazim Bapak Allah Yang Lazim Adalah Pu'ulan Nah ini Menghemat Nanti kita Cara baca Jadi kalau dia Lazim Kalau antum Buat ya Pasti Pu'ulan Kalau gundul Dapat kata yang begini Bentunya Haru kati saja Doma huruf pertama Kedua Kan begitu Pu'ulan Sekarang Jalasa Jalasa Itulah tadi Kalau lazim Pu'ulan Jalasa Po'ada Po'ada Ulang Wakofa Wakofa Yang peding Lazim Dahaba Kenapa ragu Dahaba Lazim untukmu tadi Kenapa ragu Dahaba Dahaba Satu lagi Roja'a Roja'a Mudah sekali Sudah Ada masalah Oh kita Ingatnya Kuruj Pernah Dia tiba-tiba Ingat Kuruj Ho Roja'a Mudah sekali Jadinya sekarang Artinya nanti Kita langsung Mengenal Oh ini Masdar Ini Karena polanya Ini Fa'ala Lazim Fa'ala Lazim Sekarang Fa'ila Lazim Masdar Fa'ila Yang Lazim Fa'ila Yang Lazim Jadi kalau Muta'adi Berserikat Itu Fa'ala Fa'ila Lazim Pisah Masdar Fa'ila Yang Lazim Adalah Fa'alan Apa bedanya Dengan Pertama Sukun Huruf Ainnya Jadi kalau Jadi kalau Fatha Fa'alan Jadi kalau Fa'ila Lazim Fa'alan Kalau Muta'adi Fa'alan Nanti Antum Harukati Sesuai teori Di kitab Gundul Tanda Antum Harus pikir Maknanya Lazim Atau Muta'adi Baru Harukati Jangan Sembarang Harukati Iya Jadi sekarang Farihah Lihat contohnya itu Farihah Jadi bukan Farhan Farohan Godiba Godiba Hazina Shalla Itu ditasri Asalnya Shalila Menjadi Shalalan Arija Arija Nanti di buku kedua Insyaallah Antum akan dikasih tahu Sebenarnya Dengan tajam lagi Kalau Lazim itu Kata apa saja Itu di buku kedua Yang penting sekarang adalah Oh Kalau Lazim Nyifaila Fa'alan Paham kan? Terakhir Untuk Tiga huruf Dengan ini kita cukupkan dulu Masdar Fa'ulah Dan pasti Lazim Jadi untuk Fa'alah aman ya Sudah Lazim muta'addi aman Untuk Fa'ilah juga aman Lazim muta'addi Pertara akhir Fa'ulah Fa'ulah Dan pasti Lazim Adalah Fu'ulatan Atau Fa'alatan Jadi ini dia Lazim Tidak pernah muta'addi Terus dia datang Dalam dua pola Kalau Antum dapat Kata Fa'ulah Pasti Tidak keluar dari Pola Masdar Fu'ulatan Bedanya dengan Fa'ala Lazim Tidak ada Tak Jadi kalau Jadi kalau Antum Tidak dapat Tak Berarti itu dari Fa'ulah Kalau tidak ada Tak Berarti dari Fa'a Fa'ala Begitu cara Lihatnya Untuk membuat Kembali ke Madi Karena kalau Antum dapat Masdar Kembalikan Madinya Kembalikan ke Madi Untuk kembalikan Ke Madi Pikirkan Masdar yang Seperti ini Ada di Apa Seperti ini Dapat Fu'ulatan Oh pasti Fa'ulah Ada Takannya kan Sama harokat Tapi beda hurufnya Terakhir Beda huruf terakhir Atau Fa'alatan Kalau ini Tidak ada Kembarnya Kalau Antum Dapat kata Fa'alatan Pasti dari Fa'ulah Pasti dari Fa'ulah Jadi nanti Kalau Antum Dapat kata ya Karomatan Karomatan Oh dipastikan Karumah Biar tutup mata Ini saya tahu Karumah Kenapa? Ya karumah Tidak ada Kata lain Yang punya Masdar Bentunya Fa'alatan Kecuali Wajan Fa'u Fa'u Demikian pula Kalau Antum Dapat kata misalnya Toharotan Kata paling sering Kita dengar Toharot Apa kira-kira Pilmatinya ini? Hah? Apa? Dipastikan Tohurot Kan tidak ada Pola yang sama Dipahamikan? Demikian pula Nanti Kalau Antum Dapat kata Misalnya Suhu Latan Suhu Latan Apa Pilmatinya itu? Apa Pilmatinya? Dipastikan Sahuh Sahula Dipastikan Begitu Kan ini Pola menentukan Bentum Madi Jadi dari sini Nanti Antum Bisa tahu Semua kata Dengan Mempelajari Pecahannya Paham Atau Pulatan Dengan ini Selesai Tiga huruf Sampai situ dulu Selesai Tiga huruf Ada pertanyaan? Bisa Kan ini penelitian Artinya dua Itulah polanya Apakah bisa masuk dua Dua Atau salah satunya? Bisa dua Dua Bisa salah satu Ada lagi? Ada pertanyaan Cara menyetuhinya Tidak bisa lewat kamus Bisa Kalau tiga huruf Karena tiga huruf Ditulis Masdar Jadi nanti di kamus Antum Kita bercerita tentang Kamus yang paling luas Kamus Munawir Bukan kamus Kuasa kata pilihan Itu pasti dianda lengkap Sekarang kita berbicara Tentang kamus Munawir Yang paling lengkap kan Di Indonesia Kamus Munawir Kamus Munawir Dia akan tulis nanti Kota La Kota La Baru garis Domah Baru masdar Begini nanti Cara dia tulis Artinya Kota La Yaktulu Kotla Jadi kamus itu Yang dia tulis Madi Mudori Masdar Tapi Kalau tiga huruf Kapan sudah mulai Empat Lima Enam Cuma satu saja Yaitu Madi Kalau antum bertanya Kenapa mereka Orang kamus Tulis masdar Karena kadang masdar Menyelisih teori Misalnya Alima Mutadid Seharusnya Alman Kan begitu Tapi datang orang Arab Dia bilang Ilman Banda Ilman Jadi dia Tidak Fathah Tapi dia Malah Kasro Karena kadang Kadang Ada kata masdar Menyelisih teori Mereka tulislah Di kamus Khusus tiga huruf Dipahami ini Khusus tiga huruf Saja Karena kalau Empat Lima Enam Tidak ada Menyelisih teori Tidak ada Iya Saudara ini Ada lagi Iya kan Kan sudah dibilang Dari atas Saudara Fa'ullah Pasti lazim Masa mau dimasukkan Situ Oh Kan antum Tidak baca baik-baik Itu kan di atas Sudah digolongkan Dari tiga wajan itu Fa'ala Fa'ila Fa'ula Ada yang muta'adi Ada lazim Yaitu Fa'ala Fa'ila Dan Fa'ula Pastilah Kan begitu Masa mau dimasukkan Tiga Dan ini kita mau Buat masdar Muta'adi Dah Jadi Ini pasti Yang darban ini Berubah Jadi Apakah ada Kedahumun Yang mungkin Kedahumun Nanti Kan sudah Sebenarnya Sudah disyarat Kita diterjemahani Dia hanya menunjukkan Atas kejadian Dorobat telah memukul Yadribu sedang memukul Dorobat pukulan Kejadiannya Kita sudah bilang Kejadian Tanpa waktu Berarti Antum hilangkan saja waktu Telah memukul Berarti dia memukul Sedang memukul Hilangkan waktunya Itulah terjemahan masdar Kita sudah bilang tadi Kosong dari Waktu Artinya Hapus waktunya Maka jadilah terjemahan mas Masdar Sudah Sudah Apalagi Fotok Ada Bahkan Sabar Sabar Jadi ada Paeda itu Di bawah Sabar 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 Masa mau diambil Semua hari ini Nah lewat waktu Kita akan pakai 10 jam Jadi kita mau selesaikan hari ini Bolehlah kita doro Sampai akhir Mano sekali Sabar 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 Datang besok Mau ke pulang ke Rahab besok Sabar Bisa Kan sudah kita bilang tadi Tahu pertanyaan siapa tadi Teman Tadi bertanya begitu Sama Sudah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Shabbat 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 Terima kasih.